Halo guys, jadi kali ini aku ingin ngajarin teman-teman gimana caranya main catur. Oke, jadi kita pilih dulu ya. Mungkin rawannya itu yang ini aja deh, yang 500 ya. Oke, kita choose. Oke, jadi kita main. Jadi sekarang kita sebagai yang putih. Nah, biasanya di catur itu ada yang putih, ada yang hitam. Nah, mau mulai untuk jalan duluan itu yang putih. Pertama, juga di catur itu ada yang kayak bidak-bidak caturnya ya. Kita kenalan dulu. Nah, yang ini pion namanya. Nah, kalau yang ini itu ada beberapa versi ya. Tapi kalau aku dari dulu itu suka bilangnya ini benteng. Ini kuda, terus yang ini menteri, yang ini ratu, yang ini raja, ini juga menteri, ini kuda, ini benteng. Oke, karena kita yang putih, kita yang mulai duluan. Jadi, kita akan majukan pion. Nah, pion ini bisa maju. Nah, itu lihat ada titiknya ya. Bisa satu langkah, bisa dua langkah. Jadi, kali ini kita coba yang satu langkah ya. Aku majuin yang di depan raja. Jadi, pion ini cuma jalannya tuh lurus doang. Tapi nanti untuk makan, dia diagonal. Nah, nanti ada lagi tuh. Ada istilahnya aku lupa ya. Dia pokoknya dalam bahasa Perancis kalau nggak salah. Tapi, kita yang basic dulu ya. Jadi, kita mau maju satu. Oke. Nah, terus kita bisa lihat ya. Di sini itu, pionnya juga maju satu kan. Terus, kita tambah lagi. Supaya tahu kalau misalnya catur ini, papannya itu, kotak-kotaknya itu ada 64 ya. Jadi, secara vertikal itu ada 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Dan horizontal pun juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke. Sekarang, kita majukan pion yang dua kotak ya di depannya. Nah, dia majuin satu kotak lagi. Nah, kalau kuda ini. Oke, kita mulai dari kuda ya. Kuda ini, dia jalannya itu harus bentuk L. Nah, misalnya L-nya itu pertama ke sini. Atau ke sini. Itu juga bisa L-nya itu yang kayak, ya, wah L tidur lah gitu ya. Nah, yang di depan raja ini juga bisa. Kalau aku klik di sini, nah, lihat itu. Ada tiga titik yang bisa diisi oleh kuda. Jadi, kuda itu jalannya L. Nah, keistimewaannya dari kuda ini, kuda itu dia bisa ngelampauin bidak catur yang lain. Nah, misalnya kita contoh yang menteri ya. Kalau menteri ini jalannya dia pasti diagonal. Mau makan nanti, makan pion juga diagonal, diagonal. Nah, tapi, nah, itu makanya tadi saya bilang, kuda itu punya keistimewaannya itu dia bisa ngelampauin, bisa ngelompatin bidak catur yang lain. Nah, kalau misalnya kayak menteri, dia nggak bisa kan. Nah, sebetulnya kalau misalnya sama kayak kuda, dia bisa ada titikan yang di sebelah sini. Nah, tapi ternyata kan titiknya itu hanya yang menyamping sini. Nah, itu. Jadi, dia nggak bisa ngelampauin. Jadi, yang bisa ngelampauin bidak catur lain itu cuma kuda. Oke, nah, jadi kita majuin kuda. Bisa ngelampauin kan. Nah, terus lawan kita itu majuin satu lagi. Nah, oh ya, tadi lupa juga bilang ya, kalau pion itu, dia bisa jalan dua langkah, dua kota ya, dua kota di depan itu ketika ini awal doang. Misalnya ini masih posisi awal, cuma di situ doang. tapi berikutnya, dia pasti akan maju satu-satu kota. Oke. Nah, misalnya ini kita majuin ya, di sini. Nah, oke. Tapi berikutnya, pion itu akan maju satu-satu kota. Oke. Sekarang kita menjaga nih, supaya kudanya, kalaupun mau dimakan ratu, kita udah ada menjaga nih, pion. Nah, pion itu kalau mau makan, dia akan diagonal. Seperti itu. Oke. Kayak tadi dia majuin ini ya, ke C6 ya. Sini deng. Ya, oke. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kita coba majuin yang ini ya, menteri tadi. Nah, menteri itu, jalannya itu diagonal. Oke. Nah, kalau posisi seperti ini, ratu kan, dia tuh jalannya itu bisa vertical, bisa horizontal, bisa diagonal, dan berapapun kotaknya. Nah, pokoknya yang paling fleksibel itu ratu. Nah, hanya saja ratu ini, mungkin tidak seperti kudah, dia tidak bisa melangkaui budak catur yang lain. Cuma dia ya, bisa mau diagonal seberapa banyak pun kotaknya, mau horizontal seberapa banyak pun kotaknya, dia bisa. Ini dalam posisi skak ya. Kalau misalnya, ratu, udah selangkah lagi lah, istilahnya bisa makan raja, itu dalam posisi skak. Jadi, ini sekarang dia lagi nge-skak kita. Nah, kita prevent ya, kita tegah. Kalau aku milihnya lebih ke sini deh. Nah, menteri yang ini, kita majukan ke sini. Ya, ini karena dia masih level 500 ya, jadi, yang tidak terlalu. Tapi, aku tidak tahu juga sih, aku bakal menang atau tidak. Tapi, kita coba saja ya. Nah, ini kan kuda kita mau dimakan nih. Oke, kita ancam saja dulu nih ratunya. Nah, kita majuin. Jadi, pionnya ini dijaga sama, ternyata, kayak gue kalah deh, tidak tahu deh. Nah, ini kita makan deh. Nah, ratunya makan, kita coba. oke, nah, inilah masalahnya, kalau misalnya dia masih 500, ya, 500 tuh yang ini nih, poin yang ini nih. Aku masih belum tahu sih sebutannya apa ya, poin atau level atau gimana, tapi kita sebut aja kayak semacam, ya, level ya, atau poin gitu. Kalau 500 ini, dia masih, ya, cukup easy gitu. Yang susah itu, kalau misalnya dia udah, seribu ke atas ya, itu sulit sih gitu. Nah, kayak gini kan, kita bisa makan ratunya. Per gitu. Oke, terus dia maju ini, pionnya. Nah, mungkin yang kita harus pikirkan, kalau misalnya di sini, pion itu, terus kita langkahkan ke sini, kita makan. Nah, kenapa benteng ini bisa memakan benteng kita? Terus itu kemudian terjadi skak, dan ratu kita bisa terancam, bisa dimakan. Nah, jadi untuk mencegahnya, kalau aku sih, majuin aja, pionnya. Nah, jadi kalau dia majuin, kalau bentengnya mau makan pion kita, ya, nanti kita akan makan dengan benteng kita. Seperti itu. Oke, kita majuin. Nah, kita makan. Oke, terus kita makan lagi. Ya, terus ini bentengnya kita, oh, enggak usah, gajahnya kita majuin aja ke sini. Oke, kemudian, ratunya bisa ke sini. Oke, dia buka ini. Nah, kita tadi sebenarnya rencananya, kalau aku sih, mau makan yang ini ya, cuma, karena menteri ini udah dibuka, jadi menterinya akan menjaga pion ini. Jadi kita, ya, kalau kita makan pionnya, maka nanti, menterinya bisa makan seratu kita, gitu. Nah, kalau, tadi menteri udah ya, menteri itu diagonal, jadi itu ada yang dimulai dari kota hitam ya, warnanya, atau di sini kota hijau, gitu. Nah, kalau misalnya, benteng, nah, benteng ini, jalannya itu dia hanya bisa, vertikal dengan horizontal, tapi kotanya itu gak terbatas, gitu. Bisa mau, misalnya, nah ini, tapi dia gak bisa melangkaui beda catur yang lain. Jadi, misalnya contoh, sampai di sini, sampai di sini, gitu. Kok yang titik-titik hitam ini? Oke, berarti, hmm, kita, kemana ya? Hmm, 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 ini kita majuin aja deh ya. Oke, mungkin, mungkin, sini kali ya. Oke, ini kita ke sini, oke, terus kita ke sini, oke, terus kita, hmm, kita majuin ke sini, oke, terus kita, nah ini ya, bentengnya itu kita jalankan horizontal. Oke, kita coba, umcam rajanya. Oke, hmm, terus selanjutnya itu, bisa kita, hmm, 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 kok kita majuin ini, dia gak ada yang jaga nih masalahnya. Mungkin kita majuin aja deh, rapi kita ke sini ya. Oke, kemudian, hmm, 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 nah, ini aman deh kayaknya, kita kesiniin deh, nah, tuh, setak, kita ngesekah si ini, raja-nya itu ya, jadi kita bisa majuin nih, pion kita. Oke, nah, ini kita harus hati-hati, karena kudanya bisa makan kita. Nah, jadi supaya, aman, tentram, dan bahagia, apaan sih. Jadi, kita ini-ini ya, hmm, kita harus, pindahin ke sini loh, sebenarnya. nah, nah, ya, gerakannya seperti ini deh, nanti kalau misalnya teman-teman masih ragu, atau gimana gitu kan, teman-teman bisa, well, yes, bisa tanya-tanya di kolom komentar juga, mungkin, kalau ada langkah-langkah catur yang belum, aku terangin, teman-teman juga bisa, terus di kolom komentar, nah, ini belum nih, ini belum nih, kita jadi saling sharing ya, juga kalau misalnya teman-teman ada tips dan triks, cara bermain catur, juga bisa share di kolom komentar. Oke, berarti ini, bisa kayak gini deh ya, kita suka aja deh, oke, terus kita makan, oke, sip, terus, ini kita jalanin ke sini aja deh, tadaa, oke, ini dicegah, ini ke sini, oke, terus 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 kita majukan lagi oke kita jaga kita jadikan ratus udah kesini nah ini kita udah mau skakmat skakmat itu apa nanti ketika rajanya itu kita skak dan rajanya itu bisa kabur kemana-mana lagi ke kotaman itu dia gak bisa nah sebagai contoh ya ini kita bikin kesini jadinya bisa dibaris ini nih oke terus kita aja lagi belum ya kita persempit deh jalannya ya nah ini 1,2,3 ya skakmat kita menang nah ini you beat sleeping oke begitu lah kurang lebih cara bermain catur yang pemula mungkin yang yang penting langkah-langkahnya terus gimana cara beda-beda catur ini pemimpin beda catur yang musuhnya dan ya pokoknya segala macam yang basic oke sampai disini dulu videonya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati